Seekor ular jenis piton terlihat bersembunyi di dalam kamar mandi rumah salah seorang warga desa Demaan, Jepara. Lantaran khawatir membahayakan pemilik rumah meminta bantuan petugas pemadam kebakaran untuk segera mengevakuasi ular tersebut. Inilah video detik-detik petugas pemadam kebakaran Jepara berusaha menangkap seekor ular piton yang tengah sembunyi di bawah kloset kamar mandi milik kasno warga Demaan. Proses penangkapan ular piton yang bersembunyi di bawah kloset harus menggunakan tongkat penjepit. Tanpa membutuhkan waktu lama, ular yang panjangnya 3 meter ini berhasil dijinakan. Tugas pemadam kebakaran kemudian mengevakuasi ular piton keluar rumah. Penangkapan ular piton ini berawal dari laporan pemilik rumah. Pemilik rumah tak mampu menangkap ular sendiri karena ukurannya yang besar dan sembunyi di bawah kloset. Kita dari Pak Kasno, mantan guru semea, di rumahnya ada ular piton. Kemudian kita menugaskan dua anggota untuk menuju ke tempat kejadian menangkap ular tersebut. Ular tersebut kira-kira panjangnya 3 meter dan punya berat kira-kira 9 kilogram. Keberadaan ular piton diketahui pertama kali oleh Solistio Noningsi, istri Kasno saat akan masuk kamar mandi, seusai pulang dari masjid. Semula ular berada di belakang pintu kamar mandi sehingga mengganjel pintu saat akan dibuka. Pemilik rumah menduga ular sempat berkeliaran di dalam dapur dan kamar tidur, hal itu seperti terlihat dari kondisi ruangan yang acak-acakan. Ularnya itu di belakang pintu kamar mandi. Kami berdua sama istri, baru pulang dari jamah, sulat tubuh. Begitu masuk ke rumah, beliau buka pintu kamar mandi, tidak bisa, ada derong-derong, tidak bisa. Terus nginceng, malah yang masuk ini nginceng, ada ular besar, melayu, karena takut pucat dia melayu. Pemilik rumah menduga ular berasal dari area persawahan belakang rumah. Dimungkinkan ular masuk rumah untuk mencari mangsa berupa hewan ternak atau tikus. Oleh petugas demkar, ular piton tersebut akan diserahkan ke komunitas pencinta reptil.